Kitab Mujijat Jilid 22 Bar 64 Ang Hoa Lobo gusar sekali. Ia tidak suka dengar dirinya dipanggil nenek tua, maka tidak heran, seketika itu juga ia gerakan tongkatnya dipakai mengempelang orang tadi. Orang itu dapat mengelakan kempelangan Ang Hoa Lobo, lalu serukan kawan-kawannya untuk turun tangan. The Sam tidak tinggal diam, ia juga menyerbu membantui pacarnya. Kawanan beragal itu hanya terdiri dari belasan orang saja, mana dapat menahan gedukan dari dua orang yang berkepandayan seperti Ang Hoa Lobo dan The Sam. Mereka yang masih dapat lari telah serabutan lari melapor kepada kepalanya. Selagi Ang Hoa Lobo tertawa terkekeh-kekeh, tiba-tiba dihentikan oleh suara orang membentak, orang jelek dari mana datang mengacau di tempat kami. Ang Hoa Lobo menoleh dan ia lihat seorang laki-laki dengan dandanan mewah yang membentak tadi. Usianya kira-kira sebaya dengan dirinya, romannya tidak jelek, perawakannya gagah dan di tangannya ada membekal sebatang golok besar. Kau siapa tanya Ang Hoa Lobo dengan suara dibikin-bikin lembut. Aku kuei Eliang, J.C. Chu dari Ang Hoa Ania, sahut orang itu Jumawa. J.C. Chu artinya kepala berandal kedua. Lantas, mau apa kau kemari Ang Hoa Lobo pura-pura pilon. Hektometer. Sudah melukai banyak orangku, kau mau mungkir bentak kuei Eliang. Siapa suruh mereka mengerocok aku yang sedang jalan, jawah Ang Hoa Lobo. Sudah sepantasnya mereka mencegat kalian, kesuna tiap orang yang lewat di sini harus memberikan, uang jalan untuk kas kami di gunung. Tapi kalian bukan memberikan uang yang diminta malah membuat gaduh di tempat kami, apa kau kira kami tidak bisa menghukum kalian yang bandel dengan peraturan kami? Ang Hoa Lobo terkekeh-kekeh ketawa. Apa yang kau ketawakan tanya kuei Eliang heran. Aku tertawaksen kau, manusia tolol jawah Ang Hoa Lobo. Kalau mau urusan sama orang, lihat dulu orangnya dengan siapa kau berurusan, bukan? Hektometer kau menhantam tanpa lihat terang dulu kau membentur tembok. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Ang Hoa Lobo dari Coako. Aku adalah ketua dari Ang Hoa Pei. Terkejut kuei Eliang mendengar keterangan Ang Hoa Lobo. Apa benar kau Ang Hoa Lobo tanyanya tidak percaya? Kenapa tidak benar? Nah, cobalah tongkatku in kata Ang Hoa Lobo. J.T. Jangan kau dengari nenek tua itu biang kentutnya. Tiba-tiba seorang di belakangnya Ang Hoa Lobo berkata, Si nenek kembang merah cepat berpaling, kiranya yang berkata tadi adalah seorang pria yang usianya lebih muda 3-4 tahun dari Kuei Eliang, mukanya cakep, menarik sekali. Seleranya Ang Hoa Lobo melihat orang itu bersenyum ke arahnya. Kau siapa? Tanya Ang Hoa Lobo sambil mesem-mesem hurung. Jangan banyak petanya, lekas keluarkan uang untuk obat orang-orang kami yang telah kau lukakan. Kalian tak dapat pergi dari sini sebelum mengeluarkan uang. Kalau kami tidak mau keluarkan uang, bagaimana kalian akan kami bunuh tanpa ampun lagi, mengerti? Waduh, galak hanar ngeledek Ang Hoa Lobo. Apakah kau ada mempunyai kemampuan untuk membunuh kami? Aku yang akan pindahkan jiwamu ke akhirat bentak cinkiat, toa cecu, kepala berandal, dari Ang Hoa Nia. Nah, ambillah kepalaku mengejai Ang Hoa Lobo seraya sodorkan kepalanya. Gusar cinkiat kena diledek terus oleh Ang Hoa Lobo. Ia serukan temannya, J.E.T., mari kita labrak dua manusia tidak tahu urusan ini. Kwe L yang sudah siap dengan goloknya, maka ketika kepalanya menyerang Ang Hoa Lobo, ia juga telah menyerang Desen. Desen cabut golok pendeknya untuk dipakai menangkis golok lawan. Di lain pihak, golok besarnya Cinkiat telah menari-nari mengurung Ang Hoa Lobo yang memainkan tongkatnya dengan indah sekali. Mereka bertarung ramai sekali. Selagi enam orang bertempur, tiba-tiba Ang Hoa Lobo lompat keluar dari kalangan pertempuran dan berkata, Aku mau bertempur, asal ada taruhannya, kalau tidak biar saja aku berlalu dati sini. Ia berkata sambil mengedipi Desen yang tengah bertempur. Desen juga lompat mundur setelah menerima kedipan dari Ang Hoa Lobo. Kenapa berhenti bertempur? Apa kau takut ejek Cinkiat? Aku bukannya takut, sahup Tang Hoa Lobo. Kalau takut, siang-siang aku sudah menyerah, aku hanya ingin bertaruh kalau bertempur, tanpa taruhan aku tidak gembira. Taruhan apa tanya Cinkiat? Taruhan, kalau kau menang boleh punya suka atas diriku, tapi kalau kau kalah, bagaimana tanya Ang Hoa Lobo bersenyum? Kalau kami kalah, terserahlah, kalian boleh melanjutkan perjalanan tanpa diganggu oleh kami, sahup Cinkiat setelah termenung sejenak. Ah, mana bisa hanya begitu saja, kata Ang Hoa Lobo lagi. Habis, kau maunya bagaimana tanya Cinkiat kepingin? Tahu, di sini tempatnya dipanggil apa? Ang Hoa Ania, sahup Cinkiat tidak ragu-ragu pula. Bagus, aku senang nama itu. Kalau kau kalah, kau harus serahkan kedudukanmu padaku, kau hanya jadi anak buahku saja. Cinkiat termenung sejenak. Kemudian ia manggut, katanya, Baiklah. Ang Hoa Lobo kedipi The Sam supaya berkelahi sungguh-sungguh dan mengalahkan lawannya. The Sam paham akan kode dari si nenek kembang merah, maka ketika pertandingan dimulai pula, kelihatan si orang si de berkelahi dengan hebat sekali. Kwe L yang heran musuhnya telah merubah kera berkelahinya, hingga ia sukar menerboskan pertahanan dari lawannya. Lebih-lebih The Sam ada punya ilmu tong paikong, tangannya bisa mengkerat dan mengulur, maka Kwe L yang kena diselomoti oleh ilmu itu dan akhirnya si orang Sikwe telah terjungka oleh The Sam. Di lain pibak, Ang Hoa Lobo tidak sukar menjatuhkan lawannya. Dalam beberapa jurus saja Cinkiat telah keteter, ia hanya dapat menangkis tapi tak dapat membalas, dengan begitu, golok besarnya jadi non-aktif. Dengan jurus Leong Pang Hengowa atau Toya Naga melintangi telaga, tampak Ang Hoa Lobo sedikit mendak badannya, tongkannya dilintangi, kemudian kakinya bekerja menyapu kaki musuh yang tidak menduga-duga sama sekali. Terang Cinkiat telah menjadi korban jurus Leong Pang L yang lo tanpa ampun lagi, ia roboh seketika dengan golok terlempar. Ang Hoa Lobo ketawa ngakak. Bagaimana tegurnya bangga? Cinkiat merangkak bangun dan angkat tangannya bersoja, aku terima kalah, kepandayan nyonya sangat tinggi. Kwe L yang juga memberi hormat kepada Ang Hoa Lobo dan mengaku kalah melawan The Sam tadi, dengan begitu, maka kekuasaan di atas Ang Hoa Nia telah pindah tangan. Sejak itu, Ang Hoa Lobo telah menjadi ratu gunung, di sampingnya The Sam yang diangkat menjadi rajanya. Tentu saja mereka kegirangan telah mendapat tempat meneduh yang baik. Ang Hoa Lobo yang pandai mengatur barisan, telah menggunakan kepandainya itu untuk kebaikan kawanan berandalnya. Ia juga memberi pelajaran silat, hingga kawanan berandal yang mendapat didikan dari seorang ahli telah menjadi kuat. Tidak sembarangan orang berani bentur Ang Hoa Nia. Ada beberapa tetangganya, yang juga mengusahakan pekerjaan tanpa modal itu, yang dulunya tidak pandang matuk kepada Ang Hoa Nia, sekarang berubah sikapnya dan menjadi kawan. Sering-sering Ang Hoa Lobo mendapat undangan dari tetangga-tetangganya, maka sehari-hari si nenek kembang merah telah lewatkan hidupnya dengan penuh kegembiraan. Dalam hubungan seks, ia tidak kesepian, ia tidak mengandalkan The Sam seorang seperti biasanya, ia telah mengadakan hubungan dengan Kuei Elyang dan Chin Nkiyat yang telah memberi banyak kepuasan kepadanya. Demikian, sampai pada hari itu, ia mendapat laporan dari orang-orangnya bahwa tidak jauh dari Ang Hoa Nia, ada orang-orang yang berkelahi, ia lalu membuat penyelidikan dan mengetahui bahwa mereka yang bertempur itu di antaranya adalah Kuei E. Lam Hai Moli dan Kim Popo musuh besarnya. Lantas saja ia mengatur jebakan untuk menangkap tiga orang itu. Tapi Kim Popo telah jalan berpisahan dengan Lam Hai Moli dan Kuei E. Maka Ang Hoa Lobo pusatkan perhatiannya kepada dua orang itu. Ia benci Lam Hai Moli yang menjadi istrinya Kuei E. Benci bukan karena apa, ia benci karena cemburu. Terhadap Kuei E. Ia masih belum melupakan giginya telah dibikin runtok oleh tamparan si orang si Kuei E. Ia ingin membalasnya menampar dan bikin copot juga giginya Kuei E. Namun, kapan ia melihat romannya Kuei E. Kuei E. Yang tetap cakap membuat lumerah marahnya dan napsu ingin bersetubuh dengan si orang si Kuei E. Telah merangsang dengan tiba-tiba. Maka juga sebelum Kuei E. Kuei E. Kuei E. Kuei E. Sudah cekoki Kuei E. Kuei E. Dengan obat perangsang istimewa bikinannya sendiri. The Sam yang melihat kecantikannya Lam Hai Moli sangat mengiler. Ia menyaksikan ketika Lam Hai Moli dipondong masuk dan direbahkan dalam kamar tahanan, tubuhnya menggiurkan di samping kecantikannya yang jarang ada tandingannya. Ia menyesal Ang Hoa Lobo telah menjebloskan si cantik ke dalam kamar tahanan, bukannya dijebloskan ke dalam kamarnya sendiri, di mana ia dapat bersenang-senang dengan barang baru. Dalam tidak sabarannya, ia telah datangi kamar Ang Hoa Lobo. Sejak tinggal di Ang Hoa Ania, dua orang itu memang tidurnya terpisah, masing-masing mempunyai kamar sendiri. Menurut alasan Ang Hoa Lobo tidur pisah itu bukan apa-apa, ia hendak menyakinkan Iwa Okangnya lebih tekun lagi, akan tetapi, yang sebenarnya adalah dengan tidur pisah demikian, si nenek histeris dapat kebebasan nyeleweng dengan cinkiat atau kue liang yang ia atur bergilir. The Sam mengetuk pintu karena Ang Hoa Lobo. Siapa di luar tegur Ang Hoa Lobo dengan suara tidak senang? Aku di sini, bagaimana dengan tawanan perempuan itu? Tanya The Sam. Hektometer kedengaran Ang Hoa Lobo mendengus. Kau tidak boleh sebarangan mengganggu padanya tanpa izin dari aku. Ia adalah bekas guruku dan kau harus menghormatinya. Kalau aku kasih izin barulah kau dapat mengganggu dirinya. Awas, kalau ada kejadian apa-apa, aku tidak mau mengerti dan kau yang harus tanggung jawab. Ya, aku mengerti jawah The Sam tidak terang. Diam-diam dalam hatinya sangat mendongkol kepada si nenek kembang merah yang mau enaknya sendiri saja yang lelaki dimasukkan ke dalam kamarnya, sedang yang perempuan tidak boleh orang ganggu. Dengan uring-uringan The Sam telah berlalu dari situ. Sementara itu, tampak kue cugie telah mulai syuman. Ia tidak lantas bangun, hanya diam-diam mengumpulkan pikirannya. Ia ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya dan istrinya, cepat ia bangun dengan wajah sangat gusar. Ia menyesal sebagai satu tai hiap, pendekar besar, dengan mudah kena dibius orang. Matanya tampak beringas melihat ke sekitarnya ruangan kamar, ia tidak dapatkan lam hai molli istrinya. Waktu itu keadaan sudah malam. Angin pegunungan meniup masuk dari sela-sela jendela medampar dadunya kue cugie yang sedang gusar. Perlahan-lahan rasa gusar itu menjadi reda, akan kemudian lenyap entah kenapa. Berbalik sekarang diganti oleh perasaan yang baru ia alami, suatu perasaan aneh yang tak dapat ditekan, ialah perasaan ingin berhubungan kelamin. Sebagai satu tai hiap tidak baik ia punya keinginan demikian maka sebenarnya bisa ia tekan dan usir pergi, namun, makin ditekan makin mendesak perasaan berahinya. Beberapa kali terdengar ia mendengus untuk menghilangkan perasaan anehnya itu. Tapi sia-sia saja. Pikiran jernih dan anggap dirinya sebagai pendekar besar yang bijaksana, mendadak lenyap dari otaknya, yang ada, hanya keinginan tak tertahankan untuk mengadakan hubungan kelamin. Tampak wajahnya kue cugie yang cakap beringas dikuasai oleh napsu berahi. Ia duduk dan berdiri salah, ibarat tayam yang mau bertelur. Sungguh kasihan satu tai hiap kena dipermainkan oleh Angho Alobo, si perempuan histeri, hanya untuk melampiaskan napsu rindunya yang terkekang puluhan tahun. Pengah kue cugie berser diri, tiba-tiba ia dengar suara Winita berkata di belakangnya, kue e tai hiap, aku Tengko Atgau ada di sini. Terkejut kue cugie mendengar disebutnya nama Tengko Atgau, cepat ia berbalik dan menghadapi Angho Alobo yang saat itu mengenakan pakaian serba tipis, hingga kelihatan kulit tubuhnya yang putih halus. Sepasang buah dadanya yang besar menonjol seperti menantang dipegang. Sungguh menggiurkan tubuhnya Angho Alobo dalam keadaan seperti itu, meskipun wajahnya jelek. Kue e cugie tiba-tiba teringat akan kenangan masa mudanya ketemu dengan Tengko Atgau alias Angho Alobo. Goatgau sangat cantik, cuma sayang agak genit dan ia. Menempiling Goatgau waktu itu, karena si Nona menggunakan obat bius dan hendak berlaku tidak sopan terhadap dirinya. Kini pandangan kue e cugie lain, berkat obat perangsang si nenek kembang merah. Enci Goat, bagaimana kau bisa ada di sini? Tanya kue e cugie seraya datang menghampiri kepada Angho Alobo. Dari mana barusan kau datang? Angho Alobo ketawa ngikik. Ia sebenarnya tadi mengumpat di balik tirai, menonton kue e cugie yang sudah terpengaruh oleh obat perangsangnya. Aku datang hendak menengoki adik dan barusan saja aku turun dari langit. Angho Alobo berkelakar. Kue e cugie ketawa. Dalam pandangannya, Angho Alobo wajahnya tidak jelek, tubuhnya sangat menggiurkan. Barusan ia ketawa ngikik, badannya bergerak-gerak dan sepasang buah dadanya yang hot bermain seperti menantang dipegang, membuat kue e cugie sudah kewalahan dengan rangsangan napsu berahinya, bimbang untuk berbuat kurang ajar kepada Angho Alobo. Tiba-tiba Angho Alobo datang dekat, dan harum meresap dalam hidung kue e cugie. Enci Goat, kau benar-benar hebat, kata kue e cugie, berbarang merangkul tubuh yang menggiurkan itu. Seperti kalap kue e cugie menciumi leher dan pundaknya Angho Alobo, malah hidung dan bibirnya dan pasti kue e cugie muak kalau ia dalam keadaan sadar, tidak dipengaruhi oleh obat perangsang. Angho Alobo menggeliat-geliat ketika sepasang bukit dadanya diremas pergi datang. Nikmat ia rasakan mendapat perlakuan dari seorang yang ia sangat rindukan bertahun-tahun. Ia membiarkan tangannya kue e cugie yang binal menyelusuri seluruh tubuhnya. Adik Gie, kau mau apakan ncimu Angho Alobo berkata, ketika tubuhnya diraih kue e cugie, dan direbahkan di atas ranjang. Sebentar saja pakaian Angho Alobo yang serba tipis telah berserahkan di lantai ditemani oleh pakaiannya kue e cugie. Adik Gie, akhirnya kau bikin ncimu puas juga, kata Angho Alobo, seraya mainkan pinggulnya melawan rangsekan kue e cugie yang sangat dastat. Sejak umur 24 tahun ia merindukan kue e cugie, akhirnya dalam usia memasuki setengah abad, Angho Alobo kesampaian juga cita-citanya dapat berhubungan kelamin dengan si orang si kue e, meskipun itu adalah berkat obat perangsangnya. Puas hatinya Angho Alobo telah dapat menguasai dirinya orang yang sangat dicintainya, berbareng timbul pikiran jahatnya untuk menganiayalam haim oli. Pikirnya, kalau ia membunuh lam haim oli, kue e cugie selanjutnya akan menjadi bonekanya. Demikian, ketika kue e cugie merebahkan dirinya di sampingnya lantaran kecapaan, Angho Alobo cepat bangun dan menggunakan pakaiannya. Maksudnya hendak mengeluarkan titah kepada anak buahnya untuk melenyapkan jiwanya lam haim oli dari dunia. Cepat ia menghampiri pintu dan membukanya. Matanya tiba-tiba terbelalak kaget. Selamat ketemu muridku yang manis, terdengar suara empuk menyapa Angho Alobo. Kau, kau kata Angho Alobo gugut dan ketakutan. Ya, aku, masa kau tidak kenali sama guru sendiri kata orang tadi mulai kasar nada suaranya. Lam haim oli, kata Angho Alobo dengan suara ditenggorokan. Ya, lam haim oli yang datang untuk mengambil jiwa muridnya yang berkhianat. Pucat wajahnya Angho Alobo. Ia sangat ketakutan, namun, ia seorang licik dan masih kepingin hidup, maka ia beranikan diri dengan menggabutkan pula pintu tertutup. Berak pintu ditendang lam haim oli dan mengejar muridnya yang menghampiri tembok belakang ranjang. Kau mau lari kemana, perempuan cabul bentak lam haim oli, seraya njot tubuhnya ke arah Angho Alobo. Tapi, Angho Alobo tiba-tiba saja sudah lenyap di balik tembok belakang ranjang tadi. Rupanya di situ ada dipasang alat rahasia, untuk orang melarikan diri mana kala tengah menghadapi bahaya. Lam haim oli banting-banting kaki saking menyesalnya, Angho Lobo telah lolos dari tangan mautnya. Ia tadinya sudah mau menggunakan coan simci yang untuk mengorek keluar jantungnya si nenek kembang merah. Pengah ia membanting-banting kaki menahan kegusarannya, tiba-tiba ia merasa dirinya ada yang peluk-pelukannya sangat kuat, hingga lam haim oli kaget dan merontak-rontak keras untuk membebaskan dirinya sayang, sekalipun ia. Menggunakan luakangnya, lam haim oli masih tidak bisa bergerak dari pelukannya orang itu. Terkejut bukan main lam haim oli ketika merasa dirinya diraih dan kemudian direbahkan di tempat tidur. Baru sekarang ia dapat melihat wajah orang yang kurang ajar itu, kiranya bukan lain daripada Kwee Chugieh, suaminya sendiri dalam keadaan tidak sehelai benang pun yang menempel pada tubuhnya. Melihat wajahnya seng suami yang beringas menakutkan, lam haim oli mengerti bahwa suaminya telah kena diracuni ang haalobo dengan obat perangsang. Engkogieh sadar, ini adalah istrimu sendiri kata lam haim oli. Aha, enci Goat Go, kau berontak juga percuma saja, kata Kwee Chugieh ketika lam haim oli berontak-rontak hendak melepaskan diri. Pikirannya Kwee Chugieh sudah linglung, ia tidak kenali orang yang didekatnya adalah istrinya sendiri, ia anggap itu adalah Teng Goat Go alias ang haalobo. Engkogieh ingat, aku adalah istrimu bukannya Teng Goat Go. Engkogieh, kau sudah gila? Ah, kau gila lam haim oli sia-sia saja berontak sebab akhirnya pakaian si cantik juga berserahkan di lantai dengan pakaian suaminya. Lam haim oli mengerti bahwa suaminya tak dapat disadarkan pikiran sebatnya selagi dikuasai oleh napsu berahinya yang sedang memuncak, maka ia biarkan saja kelakuan seng suami yang mendadak jadi sangat kasar. Melayani suaminya yang mendadak berubah kasar dan bengis, bukannya kejadian yang tidak enak, sebab setelah selesai, tampak lam haim oli sudah merasa lemas badannya. Dan ia memeluki Kwee Chugieh yang tidur di sampingnya kecapaan. Engkogieh, kenapa kau bisa sampai begini bisik lam haim oli, seraya mengelus-elus kepalanya seng suami dengan penuh rasa cinta? Kwee Chugieh tidak menyahut, ia hanya ketawa nyengir. Suami istri itu berpelukan, seakan-akan soal angho alobor dan bahaya yang mengancam jiwanya telah terlupakan. Lam haim oli baru sadar, ketika Kwee Chugieh menggerayang dan hendak mengulangi perbuatannya tadi, cepat lam haim oli gunakan kesempatan Kwee Chugieh meleng telah menotok jalan darah di bagian pinggangnya, hingga Kwee Chugieh ambruk tidak bergerak. Lam haim oli cepat berpakaian pula, ia keluarkan beberapa butir pil mujarabnya. Dengan bantuan air teh, obat itu telah dimasukkan dalam tenggorokannya Kwee Chugieh. Sementara menanti bekerjanya seng obat, lam haim oli duduk di tepi pembaringan siap dengan senjata kebutannya untuk menghadapi musuh cepat bekerjanya obat itu, sebab tidak lama Kwee Chugieh kedip-kedipan matanya tandanya ia sudah sadar akan pikiran sehatnya. Cepat lam haim oli menotok bebas suaminya. Hei, adik ing, kenapa aku jadi begini Kwee Chugieh tegur istrinya, sembari lompat turun dari pembaringan memungut pakaiannya dan dikenakan dengan terburu-buru. Inilah akibat Kwee tai hiap yang tembrang, menyindir lam haim oli seraya jebikan bibirnya yang mungil. Hei, apa yang telah terjadi tanya Kwee Chugieh heran. Kau selalu mau berlaku sombong saja, inilah akibatnya. Ketika mau masuk dalam goa, kau mencertawakan aku menelan pil penjaga diri, sekarang aku tertawakan kau yang telah menjadi bulan-bulan si perempuan cabul. Kau maksudkan siapa si perempuan cabul, adik ing hektometer. Kau berlagak pilon? Sungguh mati aku tidak tahu. Lam haim oli termenung sejenak. Pikirnya, boleh jadi Engkogiehnya tidak tahu apa yang ia sudah berbuat dengan Tenggoatgau, sebab ketika ia mengatakan ia adalah istrinya, bukan Tenggoatgau, ternyata Kwee Chugieh masih anggap ia adalah Goatgau. Betul-betul kau tidak sadar ketika tidur sama-sama dengan si wanita cabulam haim oli menegasi, masih ragu-ragu ia bahwa dugaannya keliru. Betul-betul Kwee Chugieh tidak ingat akan kejadian belum lama berselang dengan Tenggoatgau alias Sang Hoa Lobo, begitu juga ia telah kerjakan istrinya sendiri. Ia geleng-geleng kepala mendengar pertanyaan istrinya. Kau telah dikasih minum obat perangsang, sampai kau lupa daratan tidur dengan perempuan cabul itu. Malah dalam keadaan dikuasai oleh obat perangsang, kau anggap aku adalah Tenggoatgau dan bikin aku tidak berdaya, ah, Engkogieh betul-betul kau sudah gila membuat istrimu sendiri jatuh lemas oleh karenanya. Tanda petik. Lam haim oli berkata dengan wajah bersenyum, sedang perasaan jengah tak luput dirasakan olehnya sehingga kemerah-merahan pipinya yang botoh. Adik in benar-benar aku sudah jadi gelas sampai demikian rupa kelakuanku, kata Kwee Chugieh terheran-heran. Tapi aku harap Kasuka memaafkannya, karena aku melakukan itu bukannya sengaja, aku telah lakukan dalam keadaan tidak sadar, bukan? Justeru aku memaafkanmu lantaran kau tidak sadar, kalau tidak, hektometer kau berani tidur dengan lain perempuan, jantungmu siang-siang sudah menjadi korban Coan Sim Chiang. Lam haim oli berkelakar. Kwee Chugieh ketawa menyeringai, sedang seng istri jebikan bibirnya yang tipis mungil, seakan-akan mengolok-olok. Sekarang kemana Teng Goat Goh tanya Kwee Chugieh? Ia sudah melenyapkan diri ketika aku pergoki perbuatan mesumnya. Mari kita cari. Rupanya tempat ini bukan tempat orang baik-baik, entah kera bagaimana Goat Goh sudah dapatkan tempat di sini? Di sini adalah sebuah bukit, memang paling enak Goat Goh umpatkan diri, rupanya ia telah menakluki Raja Gunung dan merampas kedudukan si Tai Ong, Raja Gunung. Mereka lalu melakukan pemeriksaan pada tembok belakang ranjang, di sana mereka dapatkan sebuah anak-anakan, yang kepalanya kalau diputar ke kiri telah menerbitkan suara berisik, disusul dengan terbukanya sebuah lubang untuk orark melenyapkan diri dari situ. He he, perempuan cabul itu telah melarikan diri dari sini berkata Lam haim oli ketika ia melihat terbukanya sebuah lubang. Bar 65. Sebetulnya kera bagaimana Lam haim oli dengan tiba-tiba saja menghadang di depan pintu ketika Ang Hoa Lobo mau keluar, bukankah ia berada dalam kamar tahanan? Lam haim oli sebenarnya tidak pingsan kena dibius seperti Kwee Cugie, karena sebelum masuk Goa, ia sudah telan beberapa pil penjaga diri, juga tatkala itu telah ditertawakan oleh Kwee Cugie. Melihat Kwee Cugie roboh, ia juga pura-pura ikut roboh seperti tidak sadarkan diri dan biarkan dirinya diangkut oleh anak buahnya Ang Hoa Lobo dijebloskan ke dalam kamar tahanan. Kenapa ia tidak berontak dan bunuh kawanan berandal itu? Lam haim oli akan mempunyai maksud tertentu, ialah ia ingin tahu kepala kawanan jahat itu siapa dan mau lihat apa mereka bisa bikin terhadap dirinya? Di dalam kamar tahanan ia masih pura-pura pingsan. Diam-diam ia merasa heran, kenapa hanya dirinya saja yang dijebloskan dalam kamar tahanan, tidak dengan suaminya. Kemana Kwee Cugie dibawanya? Dimana seng suami itu ditahannya? Ia tak usah menduga-duga dimana suaminya ditahan, Kapan ia tiba-tiba mendengar suara perempuan yang ia kenal tiadalah bekers muridnya, Ialah Ang Hoa Lobo yang tergila-gila kepada suaminya. Ia menduga pasti Kwee Cugie telah diangkut ke kamar spesial untuk Ang Hoa Lobo melampiaskan rasa rindunya, Dengan begitu Lam haim oli tidak khawatirkan akan keselamatan suaminya. Desem yang sangat mengilir akan kecantikan Lam haim oli, Telah pergi pada Ang Hoa Lobo menanyakan mau, dibagaimanakan tahanan wanita itu? Seperti dituturkan di atas, Ang Hoa Lobo telah perintah Desem supaya jangan mengganggu Lam haim oli sebelum ada ijen daripadanya. Desem tidak senang Ang Hoa Lobo berlaku licik. Ia sendiri dapat Kwee Cugie, kenapa Lam haim oli tidak dihadiahkan kepadanya? Chin Kiat dan Kwee Liyang yang mengharap bagian juga, mereka terpesona oleh kecantikannya Lam haim oli, Telah menganjurkan kepada Desem untuk diam-diam membawa Lam haim oli ke kamarnya untuk diperkosa. Desem kurang berani menerima anjuran itu, Karena perbuatan demikian akan menimbulkan amarah besar Ang Hoa Lobo yang telah mengeluarkan pesannya. Li Tai Ong sendiri dapat bersenang-senang, kenapa Tai Ong tidak? Ini adalah kejadian yang janggal sekali. Taruh kata Li Tai Ong tahu perbuatan Tai Ong, ibarat beras sudah menjadi bubur, apa ia bisa bikin? Paling-paling juga Li Tai Ong akan mengomeli Tai Ong, sedang Tai Ong sudah mencicipi si cantik dengan puas. Apalagi ia tahu, kalau tahanan kita itu bukan hanya diganggu oleh Tai Ong sendiri, Tapi juga diganggu oleh kami, tanggung Li Tai Ong tidak bisa bilang apa-apa. Hahaha membujuk Chin Kiat. Ya, betul, betul begitu, menimpali Kwe L. Yang. Kalau sebentar Tai Ong sudah puas dengan si cantik, Segera serahkan kepada kami bertiga, supaya turut juga mencicipinya. Kalau Li Tai Ong marah, kita bertiga boleh sama-sama bertanggung jawab. The Sam sangat tertarik pada Lam Hai Moli yang cantik dengan tubuh jangkung langsing menggiurkan, Maka anjurannya kedua bawahannya itu telah melumarkan perasaan takutnya pada Ang Hoa Lobo. Ia lantas ketawa menyeringai. Kalau kalian bersedia sama-sama bertanggung jawab, Baiklah tawanan itu kita kerjakan berkata The Sam, Yang segera menyuruh orangnya untuk membawa Lam Hai Moli ke kamarnya. The Sam kegirangan. Ia meninggalkan Chin Nkiat dan Kwe L. Yang dengan janji, Bahwa setelah ia puas mengerjakan si cantik, Ia akan panggil mereka untuk sana sama mencicipi barang istimewa. Jangan lama-lama, Tai Ong menggoda Kwe L. Yang. The Sam bersenyum seraya jalan meninggalkan dua orang bawahannya. Sampai di dalam kamar, The Sam nampak Lam Hai Moli rebah telentang dengan air muka seperti bersenyum senjum. Hatinya bergejolak, Napsu berahinya naik di kepala kapan melihat keadaan si cantik yang sedang tidur. Cepat-cepat The Sam menanggalkan pakaiannya, Telanjang, kecuali celana dalam yang masih menempel, Tidak kebaru ia loloskan karena Napsu berahinya sudah memuncak Dan ingin lekas-lekas memeluk tubuh yang ramping mengairahkan itu di atas pembaringan. Ia beringas betul ketika menerkam tubuhnya Lam Hai Moli. Plaak. Aduh terdengar suara saling susul. Tampakta Sam sudah melosoh di lantai, Sambil memegangi pipinya yang barusan ditampar keras sekali oleh Lam Hai Moli. The Sam yang sudah kesetanan, Begitu menerkam dengan buas pada tubuh si cantik, Lam Hai Moli sudah siap sedia memapaki ia dengan satu tamparan kilat yang keras sekali, Hingga ia jatuh melosoh di lantai teraduh-aduh. Berbareng Lam Hai Moli melejit dari ranjang. Manusia hina bentaknya. Kau berani berlaku kurang ajar tei hadap nyonyamu. Siapa kau? Lekas beritahu. Lam Hai Moli berkata seraya mengangkat kakinya menendang The Sam hingga nyungset ke kolong ranjang. Ia sangat benci pada orang yang telanjang itu, Yang bermaksud tidak baik atas dirinya. Lam Hai Moli tarik keluar tubuh The Sam yang nyeplos ke kolong ranjang. Ia kasih berdiri, Menyusul satu tamparan keras kembali bersarang, Di pipinya The Sam. Ia berkau-kau kesakitan, Kontan giginya pada otek dan berlumuran darah mulutnya. Siapa kau bentak Lam Hai Moli bengis. Aku The Sam, Kepala dari Ang Hoa Ania, Sahut Desan ketakutan. Ada hubungan apa kau dengan Ang Hoa Lobo ia boleh dikatakan adalah istriku. Bagus, kau boleh jalan duluan dan istrimu menyusul belakangan kata Lam Hai Moli. Berbareng tangannya bekerja menghajar dada The Sam hingga tulang-tulangnya remuk. Seketika itu juga The Sam mengeluarkan jeritan tertahan dan amruk dengan tidak bernyawa lagi. Masih untung kematiannya utuh, Kalau Lam Hai Moli menghajar ia dengan Coan Sim Chiang, Tidak ampun lagi jantungnya akan dirogoh keluar. Tiba-tiba pintu ditendang terbuka, Dua orang masuk ke dalam, Ternyata bukan lain adalah Chin Nkiat dan Kuei Eliang. Mereka kaget sekali nampak The Sam menggeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Chin Nkiat mengawasi kepada Lam Hai. Moli yang tenang-tenang saja, Malah wajahnya tampak bersenyum manis. Kalian adalah konconnya si orang si de tanya Lam Hai Moli. Kalau benar, kau mau apa balik tanya Chin Nkiat. Konconnya si orang si de atau konconnya Ang Hoa Lobo sama saja, Semuanya akan kubinasakan tanpa ampun lagi. Chin Nkiat ketawa berkakakan mendengar perkataan Lam Hai Moli. Ia anggap sinyonya terlalu tembrang, Tapi ia tidak tahu dengan siapa ia berhadapan, Maka ia menanya, Kau siapa? Kau cantik, Namun sangat kejam membunuh orang. Supaya dia herat kau tidak menyesal, Kenali aku adalah Lam Hai Moli. Lam Hai Moli mengulang Chin Nkiat terkejut. Matanya mengawasi sinyonya cantik dari atas ke bawah dan tidak sesuai dengan sebaliknya, Sementara Kuei Eliang juga meniru kakaknya memandang Lam Hai Moli dengan penuh ragu-ragu. Kau jangan seenaknya saja menggertak orang berkata Chin Nkiat. Lam Hai Moli romannya jelek macam setan, Jari-jari tangannya berkuku runcing rambutnya riap-riap menakutkan, Kalau ketawa suaranya seperti kuntilanak, kau tahu. Lam Hai Moli ketawa ngekeh mendengar perkataan Chin Nkiat. Kau begini cantik manapa atas mendapat julukan si hantu wanita dari lautan kidul menyelak Kuei Eliang, Seraya matanya bermain dengan sikap ceriwis. Lam Hai Moli tidak marah, malah ia bersenyum manis. Hal mana membuat Kuei Eliang lebih berani kurang ajar, Katanya, kau begini cantik, sungguh aku akan beruntung sekali manakala kau suka menjadi istriku. Kau sudah punya berapa istri? Tanya Lam Hai Moli. Sejak kematian istriku, aku belum beristri pula, Sahut. Kuei Eliang. Dan kau bagaimana? Tanya Lam Hai Moli ketawa manis kepada Chin Nkiat. Chin Nkiat rasakan hatinya seperti dibetot oleh ketawa manisnya si cantik. Ia menjawab, Aku harap kemurahan hati nona, Sukalah menjadi istriku. Kau sudah punya berapa istri? Tanya Lam Hai Moli. Aku hanya punya satu istri, Kalau nona bersedia menjadi istriku, Aku rela menceraikan istriku itu. Bagus, kata Lam Hai Moli. Dua-dua mau ambil aku sebagai istrinya Mana bisa aku hanya satu badan dibagi menjadi dua? Chin Nkiat dan Kuei Eliang saling pandang. Hatinya sangat tertarik kepada kecantikannya Lam Hai Moli, Maka mayatnya The Sam seolah-olah tidak ada di situ, Mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Aku jadi wanita paling suka memilih, Siapa yang menghendaki diriku, Harus orangnya gagah perkasa, Berkata Lam Hai Moli ketawa manis. Sekarang di antara kalian berdua siapa yang lebih gagah? Aku akan memilihnya yang gagah perkasa. Kembali Chin Nkiat dan Kuei Eliang saling melihat. Kuei Eliang sebenarnya kalah seketik oleh Chin Nkiat, Namun ia tidak mau menyerah kalah di depannya si cantik. Maka ia berkata, Kita sama-sama gagah perkasaannya. Bagus, coba perlihatkan kepandayan kalian, Aku mau menilai, Kata Lam Hai Moli. Chin Nkiat mendongkol pada Kuei Eliang Yang tidak mau mengaku kalah, Maka mendengar si cantik mau menguji kepandayan mereka, Lantas saja ia menantang Kuei Eliang. Si orang si Kuei tidak mau unjuk kelemahan di depan si cantik, Ia terima tantangan saudara tuanya, Hingga dalam ruangan kamar desem yang cukup lebar Telah terjadi pertempuran mati hidup di antara Chin Nkiat dan Kuei Eliang. Benar-benar bodoh mereka itu sama sekali tidak curiga Kalau Lam Hai Moli telah mengadu dombakan mereka. Kecantikannya Lam Hai Moli telah membuat gelap pikiran mereka Dan mau saja diadu oleh si cantik. Lam Hai Moli ketawa ngikik melihat orang bertempur mati-matian. Dari sungkan-sungkan untuk menurunkan tangan telengas Kedua jago dari Ang Hoania itu telah berubah Pukulan-pukulannya sangat ganas. Kuei Eliang tahu bahwa dirinya kalah oleh Seng Kakak, Namun, ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di depan Lam Hai Moli, Maka pertarungan oleh karenanya menjadi seru sekali. Keduanya sampai ngos-ngosan napasnya saking capek bertempur, Tetapi mereka tidak mau hentikan perkelayannya. Kuei Eliang tidak mau mengalah, Hal mana yang membuat Chin Nkiat jadi dongkol, Maka pada suatu saat ia mendapat lowongan, Ia telah melancarkan pukulan mautnya ke arah dada Kuei Eliang. B.D.E. Ngek terdengar suara, Kuei Eliang lantas. Terkulai roboh di lantai, Mulutnya menyemburkan darah segar. Matanya lalu mengawasi kepada Chin Nkiat yang berdiri dengan napas memburu. Toako, kau kejam menurunkan tangan jahat, Kau, Kuei Eliang tak dapat meneruskan kata-katanya, Karena kembali ia memuntahkan darah segar dan berburu napasnya juga berhenti, Setelah terlebih dahulu matanya melirik kepada Lam Hai Moli. Nona, aku lebih gagah perkasa, Maka aku minta kau rela menjadi istriku, Tiba-tiba Chin Nkiat berkata kepada Lam Hai Moli, Napasnya masih memburu karena keletihan. Kau orang macam apa telah membunuh saudara sendiri tegur Lam Hai Moli. Chin Nkiat melengak di tegur demikian. Nona, kau mau mangkir janji tanya Chin Nkiat. Aku bukannya mangkir, Aku tidak senang kepada seorang kejam Seperti kau telah membunuh saudara sendiri sahut Lam Hai Moli, Wajahnya seperti mengejek. Chin Nkiat menghela napas. Aku tahu sekarang, katanya. Kau adalah perempuan liar yang tak dapat dipegang janjinya. Kau berani memaki aku bentak Lam Hai Moli gusar. Kenapa tidak berani Chin Nkiat balas membentak, Dengan siasatmu mengadu domba kami bersaudara. Apa kau kira aku? Tidak tahu sayang aku tahu setelah terlambat. Aku menyesal telah dibikin percaya oleh budak liar yang tidak punya perikemanusiaan. Kau boleh pelanjalan menyusul roh saudaramu memotong Lam Hai Moli, Seraya angkat tangannya menetpuk bebokong Chin Nkiat, Hingga si orang si Chin jatuh semaput. Kontan ia memuntahkan darah hidup beberapa kali. Matanya mencilak mengawasi kepada Lam Hai Moli dengan penuh kegusaran, Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak mengeluarkan perkataan, Sekan tetapi, tak bisa keluar. Matanya pelan-pelan telah berubah layu dan jiwanya telah melayang menyusul roh kue el yang yang telah jalan lebih dahulu, Suatu kematian yang membawa penasaran karena tertipu oleh kecantikan. Lantaran main-main demikian, Maka Lam Hai Moli terlambat menolong kue e chugie. Kalau ia cepat membereskan jiwanya kue el yang dan Chin Nkiat, Mungkin Ang Hoa Lobo urung mendapat kenikmatan dari kue e chugie, Namun, semua sudah menjadi guratan nasib. Ang Hoa Lobo yang merindukan kue e chugie sejak usia 24 tahun, Baru sekarang dapat melampiaskan rasa rindunya setelah memasuki usia setengah abad, Itu pun rupanya sudah ditakdiukan yang maha kuasa. Lam Hai Moli berdamai dengan suaminya untuk memasuki lubang kemana Ang Hoa Lobo telah melenyap kendirinya. Satu kali kita sudah kena kejebak, Kita jangan sampai kena kejebak kedua kalinya, kata kue e chugie. Maka, menurut pendapatku, Apa tidak lebih baik kita tangkap salah seorang anak buahnya Teng Goat Goa untuk dipakai sebagai penunjuk jalan? Bagus, Ang Hoa Lobo, Rupanya kau jadi pintar setelah mendapat pil pahit kata Lam Hai Moli ketawa manis. Kue e chugie merangkul dan menyium istrinya yang cantik. Eh, eh, apa obat perang sang Goat Goa masih belum hilang? Lam Hai Moli berkelakar. Memang kau ini paling pintar menggodai orang, kata kue e chugie, Seraya menekankan bibirnya kepada sepasang bibir istrinya yang merah delima hingga dua pasang bibir melekat sukar dipisahkan. Lam Hai Moli meronta-ronta untuk kemudian menjadi jinak. Ia merasa bahagia suaminya masih terus menyala dalam hal asmara meskipun usianya sudah mendekati lima puluhan. Kau masih seperti pengantin baru saja, engkogie, kata Lam Hai Moli, Seraya mendorong tubuhnya seng suami. Pelan-pelan kue e chugie melepaskan rangkulannya. Kau sangat cantik, adik ing, kata kue e chugie sambil menowel pipi orang siapapun tidak menjadi bosan melihatnya. Lam Hai Moli jebikan bibirnya, kemudian ia ajak suaminya keluar dari kamar untuk menangkap salah satu orangnya Ang Hoa Lobo. Di luar keadaan sepi, tidak seorang pun kelihatan jalan. Mereka jadi sangat heran, lalu menyelidiki lebih jauh memang keadaan dalam markas berandal itu yang tadinya sangat ramai sekarang berubah menjadi tempat mati tidak seorang pun berandal yang tampak berjalan. Semuanya sudah pada kabur, meninggalkan tempat itu. Kemana perginya mereka? Rupanya mereka telah mendapat kisikan dari Ang Hoa Lobo, maka semuanya telah pada kabur, meninggalkan tempat itu. Lam Hai Moli lalu mengajak kue e chugie untuk memasuki saja lubang di tembok, ingin tahu ia kemana Ang Hoa Lobo telah melarikan diri. Kue e chugie mau tidak mau harus menurut pada istrinya, kalau tidak ia dikatakan satu pengecut. Dalam lubang itu merupukan lorong yang panjang dan menembus keluar pada sebuah tebing yang letaknya jauh dari markas berandal. Di sana kue e chugie dan istrinya tidak melihat apa-apa kecuali tebing yang terjal. Lubang keluar dari jalan itu tertutup dengan pohon-pohon yang merambat, sehingga sepintas lalu orang tidak menduga kalau di situ ada lubang yang dapat menembus masuk ke tempatnya kawanan berandal. Lubang ini telah dibuat dengan susah payah oleh Chin Nkiat dan Kue e Liang, ialah untuk melarikan diri mana kala markasnya diserbu musuh kuat. Di dalamnya tidak ada jebakan atau perangkap apapun, tidak ada alat-alat rahasia yang membuat orang yang jalan kena kecantol. Mereka masih penasaran orang begitu banyak pada lari kemana. Engkogie, aku tidak percaya semuanya sudah lari jauh, bagaimana kalau kita kejar dan menanyakan kemana larinya tenggoatgo berkata Lam Hai Moli pada suaminya. Kue e Cugie setuju. Tapi adik ing, apa kita tidak lebih baik kembali dulu ke tempat berandal, kita cari tahu lebih jauh tempat itu, siapa tahu ada orang yang mengumpat dan kita dapat bergoki, dengan begitu kita tak usah mengejar-ngejar mereka. Lam Hai Moli mengiakan. Suami istri itu telah kembali dengan menempuh lorong-lorong tadi, tapi alangkah kagetnya mereka ketika sampai di ujung lubang ditembok sudah tertutup, sementara anak-anakan yang merupakan alat membuka lubang sudah dirusak orang. Maka tak dapat mereka keluar dari situ. Cepat-cepat mereka balik lagi dengan maksud hendak keluar melalui tebing yaget terjal, tapi di sini kembali mereka kaget, lubang telah tertutup dengan batu besar. Mereka coba kerahkan tenaganya untuk mengisarkan batu yang menutupi lubang, tapi sia-sia saja, batu itu terlalu besar dan berat bukan main. Selaka, akhirnya kita mati juga, keluh Lam Hai Moli. Hatinya si hantu wanita dari Lam Hai sangat gemas kepada bekas muridnya. Ang Hoa Lobo, yang membuat ia menemukan kesulitan itu. Jangan putus harapan dulu, adik Ing, menghibur Kwee Cugiee. Belum tentu kita mati konyol dalam guawa ini. Sudah terang tidak ada jalan keluar kau masih mengharap apalagi kata Lam Hai Moli mendongkol. Semua ini adalah perbuatan si Sundar keparat itu, sayang aku harus mati dengan care penasaran begini, tidak bisa menggerogoti tubuhnya dulu. Kwee Cugiee tidak bisa kata apa-apa, hanya dengan halusia menghibur kepada istrinya yang beratak keras. Dalam lorong itu keadaan gelap gita, mereka dapat berjalan pulang pergi dari situ ke lain ujung hanya mengandalkan matanya yang tajam berkat iwakangnya yang tinggi. Suami istri itu duduk mendeprok menantikan datangnya Seng Fajar. Mereka mengharap ada penerangan yang menembus masuk supaya mereka dapat memperhatikan pada sekitarnya lorong yang panjang itu. Mereka berdiam dengan tidak mengucapkan kata-kata lagi, masing-masing terbenam dalam pikiran yang kalut menemukan kesulitan tidak bisa keluar dari lorong yang gelap itu. Kupingnya suami istri itu tajam, hatinya tiba-tiba terperanjat mendengar ada suara orang menghela nafas. Engkogie, bukan hanya kita saja di sini, masih ada orang lain, apakah kau dengar lahan nafas birusan kata Lam Hai Moli perlahan? Aku sudah dengar, adik ing, sahut seng suami. Mari kita dengarkan lebih jauh dari mana datangnya lahan nafas tadi. Lam Hai Moli pasang pula telinganya. Engkogie, kalau tidak salah, eh lahan nafas itu datangnya dari sebelah kanan kita, apa pendengaranku tidak keliru? Kau benar, adik ing, mari kita coba lihat siapa di sana suami istri itu bangkit dari duduknya dan berjalan ke tempat. Orang tadi menghela nafas. Makin nyata lahan nafas orang. Itu, ketika mereka datang menghampiri. Keadaan ada gelap, tidak mudah mengenali orang, meskipun matanya suami istri itu tajam dan sudah dilatih baik melihat dalam kegelapan. Mereka lihat tidak jauh dari mereka ada seorang laki-laki sedang duduk menyandar pada dinding goa, orang itulah yang telah menghela nafas tadi. Lo Chiam Pue, kau juga terkurung di sini tiba-tiba Kwe Chugie menanya. Kau siapa orang itu balik menanya. Aku Kwe Chugie dengan istri di jebak masuk dalam goa ini dan sekarang kami tak dapat keluar lagi. Kwe Chugie orang itu mengulangi, lantas termenung seperti mengingat-ingat. Ya, Kwe Chugie namaku yang rendah, berkata pula Kwe Chugie. Bukankah kau adalah Kwe Chugie tai hiap yang namanya tersohor tanya orang itu? Aku benar ianya cama orang terlalu berkelebihan menyohorkan namaku. Bagus, mari duduk dekat sini. Kwe Chugie pegang tangan istrinya dan diajak duduk berhadapan dengan orang itu. Meskipun dalam gelap, suami istri itu dapat melihat orang itu buntung kedua kakinya, wajahnya tidak begitu nyata. Kalian datang kemari ada urusan apa tanya orang itu. Kwe Chugie tuturkan dengan ringkas kedatangannya, mula. Mula mau menolongi orang yang minta-minta tolong, Namun, belakangan kenyataan bahwa permintaan tolong itu hanya berupa jebakan saja, hingga mereka suami istri menemukan kesulitan. Lo Chiampue dalam goa ini sudah berapa lama tanya Kwe Chugie, setelah ia menuturkan riwayatnya. Usiaku baru masuk setengah abad, mungkin umurku tidak berjauhan dengan kau, Kwe Chugie tai hiap. Makanya kau jangan panggil aku Lo Chiampue. Kwe Chugie ketawa ngakak. Baik, baik sahutnya. Siapa nama saudara yang terhormat berkata Kwe Chugie? Aku si tan nama Hem Tun, jawab orang itu. Apa saudara ada hubungan famili dengan Tan Hem Mian, ahli bangunan di kota Gakuan? Hem Mian adalah adik misanku, ia sekarang masih tinggal di kota Gakuan. Bagus, bagus, kata Kwe Chugie. Aku kenal dengan saudara Hem Mian tatkala ia menborong bangunan seorang cabang atas di luar kota Gakuan, ia telah bertengkar dengan si jagoan yang hendak menyikut pekerjaannya, akulah yang campur tangan sehingga urusan telah dapat didamaikan. Ya, urusan itu aku juga dapat dengar dari saudara misanku, sahut Hem Tun. Sekarang aku mau tahu Tan Heng bisa ada di sini dan kedua kaki Tan Heng buntung api sebabnya tanya Kwe Chugie kepingin tahu. Tan Hem Tun menghala nafas sebelumnya menjawab. Kwe Eeng, katanya kemudian saudaraku Hem Mian ada ahli bangunan aku juga ada ahli bangunan, cuma bedanya ia tinggal di kota dan aku tinggal di dusun. Aku telah diminta oleh Kwe Eliang untuk membangun terowongan di sini, ialah tempat melarikan diri kawanan berandalnya tatkala kepepet oleh musuhnya. Aku tidak tahu kalau Kwe Eliang dan Tan Kiat itu ada sangat jahat, maka aku bekerja untuk-untuk mereka. Dengan beberapa pembantuku, aku telah bangun terowongan ini sampai selesai. Setelah beres, dua kepala berandal itu telah menjamu kami, katanya untuk mengaturkan terima kasih untuk bantuan kami yang berharga itu. Tan Hem Tun hentikan bicaranya sebentar karena suaranya menjadi parau tiba-tiba rupanya ia sangat berduka untuk melancarkan ceritanya. Kwe E Chugie dan istrinya tidak mendesak, mereka dengan tenang menantisi orang shitan meneruskan penuturannya. Tapi, apa Kwe Eeng bisa duga perjamuan itu perjamuan apa Tan Hem Tun melanjutkan ceritanya. Perjamuan itu adalah perjamuan maut, pembantu-pembantu yang turut. Membangun jalan rahasia telah mati diracuni, hanya aku sendiri yang dikasih tinggal hidup. Katanya, untuk mengenangkan jasaku sebagai ahli bangunan, mereka tidak ingin melihat aku buru-buru mati. Aku ada harapan lolos dari kematian mendengar romongannya itu, tapi, apa celaka, aku lolos dari kematian tapi tidak lolos dari kesengsaraan, Kedua kakiku mereka telah kutungi dan kemudian dijebloskan diriku dalam terowongan yang aku bangun ini. Kwe Eeng dan Toaso, coba kalian pikir, apa mereka itu tidak okejam? Sampai di sini Tan Hem Tun kembali hentikan ceritanya, diseling oleh tangisannya seperti anak kecil, hingga Kwe E Chugie dan istrinya sangat kasihan. Tanto aku, menghibur Lam Hai Moli. Kau tak usah penasaran, sebab kedua musuhmu itu sekarang sudah ada di neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hah? Apa iya Tan Hem Tun terkejut? Lam Hai Moli menutur singkat, bagaimana dua orang jahat itu telah menemui ajalnya, hingga si buntung menjadi kegirangan. Ia angkat kedua tangannya bersoja, katanya, Tuhan telah mengirim Toaso kemari untuk mengambil jiwanya dua orang jahat itu. Oh, sungguh aku merasa sangat girang, meskipun sekarang jiwaku direngut malaikat tel maut. Oh, Toaso, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kau tak usah mengucapkan terima kasih padaku, sebab aku mengirim mereka pulang ke neraka bukan sengaja membalaskan sakit hatimu, tapi dengan care kebetulan saja, rupanya mereka panya kejahatan sudah meluap dari takarannya, Lam Hai Moli merendah. Sudah lima tahun aku disiksa begini oleh mereka maka kabar tentang kematian mereka benar-benar telah membuat aku sangat kegirangan, Tan Hem Tun menyatakan puasnya. Tan Hem, kami memang hendak membasmi mereka, cuma sayang kami telah terjebak dalam terowongan ini, apakah Tan Hem barangkali tahu lain jalan untuk kami dapat keluar diri sini kwe cugie mohon penunjuk si ahli bangunan. Tan Hem Tun termenung sebentar. Jalan lain ada, cuma saja sekarang dijaga oleh kawanan ular berbisa, hingga sangat sukar untuk melaluinya, kata Tan Hem Tun. Di mana itu letaknya Tanto Aku Tanya Lam Hai Moli kegirangan. Kami membangun terowongan ini cukup lebar dan luas, dapat menampung dua tiga ratus orang mana kala perlu. Kalau kwe eng berjalan dari sini 30 tindak ke dalam, segera akan menemukan tikungan ke arah kiri, kwe eng jalan di sini kira 30 tindak ketemu dengan tikungan ke arah kiri juga, jalan di sini 15 tindak, ketemu tikungan ke arah kiri dan kanan, kwe eng jangan mengambil yang kiri, tapi yang kanan, jalan terus, jangan menghiraukan segala tikungan yang ditemuinya, Nanti kwe eng menemui sebuah rawa yang cukup lebar yang di depannya penuh dengan ular berbisa. Di sinilah kita menemukan kesukaran, sebab kalau rawa ini dapat dilewati, kita lantas dapat menemusi jalan keluar dari terowongan ini, yang di mulutnya tertutup oleh air terjun. Perkataan Tan Heng Tun yang panjang lebar telah diperhatikan betul oleh Lan Hai Moli. Ia mencatat di kepalanya betul-betul. Engkogie, masih ada harapan kita hidup katanya gembira kepada seng suami. Kwe E Chugie mengerti istrinya kegirangan, tapi ia sendiri masih ragu-ragu untuk melewati rawa ular itu bagaimana? Apa Tan Heng tidak ada ingatan untuk keluar dari sini? Tanya Kwe E Chugie. Tan Heng Tun ketawa-tawar. Kwe E Eng, aku seorang cacat begini, apa gunanya aku keluar dari tempat ini? Asal aku sudah tahu bahwa kedua musuhku sudah binasa, hatiku sudah merasa sangat senang. Tan Heng, kau jangan berkata begitu, apa memangnya kau sudah tidak punya sanak famili lagi? Anak istrimu tentu masih mengharapkan pulamu, apa tidak begitu? Tan Heng Tun termenung-menung mendengar perkataan Kwe E Chugie. Ia memang ada mempunyai anak istri, malah masih ada punya orang tua perempuan, ingin ia menemukan kembali mereka. Lalu dengan menghela nafas, ia berkata, Kwe E Eng, aku tidak bisa jalan, care bagaimana aku dapat ikut sama-sama dengan kalian keluar. Kwe E Chugie ketawa ngakak. Tan Heng, kau tidak bisa jalan bukannya soal, sebab aku juga tidak akan suruh kau berjalan sendiri. Tan Heng Tun kegirangan, sebab ia mengerti bahwa Kwe E Chugie akan memondongnya keluar dari terowongan yang membuat ia menderita lima tahun lamanya. Ia berkata, Kwe E Eng, kau sangat baik entah dengan apa aku harus mengucapkan terima kasihku. Tan Heng, kau jangan berkata demikian, sebab tanpa kau yang menunjuk kau jalan, bagaimana aku suami istri dapat keluar dari terowongan ini? Sudah, kalian jangan banyak omong yang tidak berguna, mari kita berangkat menyelak lam hai muli yang sudah tidak sabaran. Kwe E Chugie lalu lur tangannya meraih Tan Heng Tun dan dipondongnya. Pakaian Tan Heng Tun yang tidak tukar-tukar menyiarkan bau tidak enak bagi hidungnya Kwe E Chugie dan lam hai muli, tapi mereka tidak menghiraukan itu, karena mereka menolong orang yang memberikan pertolongannya. Dengan petunjuk-petunjuk dari Tan Heng Tun, lam hai muli tidak usah menggunakan otaknya untuk memilih jalanan yang diterangkan tadi oleh Tan Heng Tun. Sebentar saja mereka telah menemukan rawa ular. Rupanya matahari di luar gua sudah naik tinggi, maka keadaan di rawa itu ada juga penerangan yang menembus masuk, hingga lam hai muli dan dua kawannya dapat lihat banyaknya ular yang ada dalam rawa itu. Sungguh banyak ular dalam rawa ini, kata lam hai muli. Begini banyak ular yang mencegah perjalanan kita. Bagaimana kita dapat meneruskan perjalanan kata Tan Heng Tun dengan suara putus harapan. Kau jangan takut, Tan Heng, lihat istriku nanti kasih pertunjukan yang bikin kau terbelalak aheran, menghibur Kwe E Chugie. Lam hai muli deliki matanya yang bagus kepada suaminya yang dibalas dengan senyuman mesra, hingga seng istri juga ikut bersenyum. Keadaan sunyi senyap, ratusan ular seperti saling memelit satu dengan lain berkumpul dalam rawa itu. Memang juga sangat menakutkan, jangankan orang yang baru melihat ular, sedang yang sudah biasa juga pasti akan berdiri bulu kuduknya melihat ular yang demikian banyak jumlahnya dan pada menjulur kaal lidahnya menakutkan. Tampak lam hai muli dudak bersemedi, sebentar lagi dari mulutnya yang mungil telah mengeluarkan suara, desisan aneh. Mula-mula pelan, tapi makin lama makin keras desisan itu, membuat ratusan ular itu terkaget dan pada bergulung-gulung ke pinggiran seakan-akan mengasih jalan untuk orang lewat. Lekas jalan sefulam hai muli pada suaminya. Kwee Cugie tidak sampai disuruh dua kali, dengan kecepatan kilat, ia telah jalan pada jalan sempit yang diberikan oleh kawanan ular tadi. Tan Kim Tun yang berada dalam pondongannya telah memejamkan matanya dengan ketakutan, diam-diam ia telah berdoa supaya perjalanannya selamat. Belum jauh kwee Cugie jalan, tampak lam hai muli mulai bangkit dari duduk bersemedinya dan ia juga telah jalan melalui jalanan sempit tadi. Dalam tempo pendek suami istri itu telah melalui rawa ular berbisa dengan selamat. Kapan lam hai muli dan suaminya sudah berada di tempat yang aman, kawanan ular itu pada berkumpul dan bergulung-gulung pula seperti tadinya. Sungguh mengerikan Tan Kim Tun mengeluh, ketika dapatkan dirinya sekarang sudah aman. Syukur to aso mempunyai kepandayan luar biasa, yang membuat kawanan ular itu mengelah mengasih jalan bagi kita, kalau tidak, dengan apa kita bisa melaluinya? Oh, betul-betul mengerikan. Lam hai muli hanya ketawa saja mendengar Tan Kim Tun mengoceh. Perjalanan diteruskan. Tidak lama, mereka telah sampai pada mulut terowongan yang telalang oleh tirai air terjun. Dengan mudah Kwee Cugie dan Lam hai muli telah keluar dari terowongan yang gelap gulita itu. Suami istri itu merasa nyaman telah menghirup pula udara yang segar. Lebih-lebih Tan Kim Tun yang lima tahun lamanya disekap dalam terowongan yang gelap gulita, hatinya bukan main girangnya, hanya matanya rada-rada asing ketemu matahari pula. Ia harus membiasakan untuk beberapa lamanya, supaya menjadi biasa dengan cahaya matahari yang menyilaukan matanya. Pertolongan Kwee Cugie dan istrinya tidak sampai di luar terowongan saja, tapi Tan Kim Tun telah diantar sampai di rumahnya. Di samping berduka melihat keadaannya Tan Kim Tun yang buntung kedua kakinya, keluarga si ahli bangunan telah menyambut dengan gembira pulangnya Tan Kim Tun. Mereka sangat hormat kepada Kwee Cugie dan istrinya, malah istri dan anak-anaknya Tan Kim Tun telah menjatuhkan diri berlutut di depannya Kwee Cugie dan Lam hai muli untuk mengucapkan terima kasihnya telah menolong Tan Kim Tun. Sementara itu Tan Kim Tun diangkut ke belakang oleh keluarganya untuk dikasih mandi dan ditukari pakaian baru, beberapa keluarga Tan Kim Tun telah menemani Kwee Cugie suami istri duduk Kongkou. Atas pertanyaan, Kwee Cugie menuturken dengan singkat tentang pertemuannya dengan Tan Kim Tun dalam terowongan. Kwee Cugie dan istri mendapat suguhan ala kadarnya tapi cukup menyenangkan untuk menangsel perutnya yang sudah lapar. Pada malam harinya, telah diadakan perjamuan spesial untuk menghormat suami istri itu, hingga Kwee Cugie dan Lam hai muli dapat merasakan lezatnya barang makanan yang dihidangkan. Atas permintaan dari tuan rumah yang sangat Kwee Cugie dan istri tak dapat menolak, mereka telah menginap di rumahnya Tan Kim Tun. Selama lima hari perjalanan suami istri ini tertunda karena Tan Kim Tun dan keluarganya memaksa untuk mereka tinggal lama-lama di rumahnya. Dengan berat akhirnya mereka telah berpisahan juga. Bar 66. Kwee Inse telah berpisah dengan Yap Chung Chu dan istrinya telah meneruskan perjalanannya ke Sin Cho Ato. Sampai suatu hari sudah remang-remang gelap, tiba-tiba ia lihat ada dua sosok bayangan saling kejar. Ia perhatikan, ternyata yang dikejar adalah seorang gadis jelita, yang mengejarnya adalah seorang pemuda cakap. Enciku yang manis, asal kau jangan lari masuk dalam goamu, kemana juga aku akan kejar kau sampai dapat terdengar si pemuda berkata kepada si gadis. Kau budak kurang ajar, saban hari selalu menggodai aku saja, apa tidak kenyang sudah punya duanyonya? Hektometer. Dasar laki-laki rakus, balas kata si gadis sambil terus lari ketakutan kena dicandek si pemuda yang mengejarnya. Mana bisa mereka disamakan dengan kau, enciku manis, mereka bukan bangsaku, mana enak sehari-hari galang gulung dengan mereka? Dengan kau baru enak campur gaul sehari. Hari sebab kau adalah bangsaku, enciku manis, jangan kau menjauhkan diri dariku. Pemuda itu berkata sambil enjot tubuhnya melayang melewati si gadis yang sedang lari kencang, ia turun persis di depan si gadis, hingga si gadis berdiri bengong melihat tiba-tiba saja si pemuda sudah berada di depannya. Kue yang tertarik dengan kelakuan mereka itu ia diam-diam menonton apa yang akan terjadi lebih jauh. Ia dengar si pemuda berkata, enciku yang manis, kau mau lari kemana sekarang? Sudah sekian lama aku merindukan dirimu, selalu kau tidak mengacuhkan, kali ini biar bagaimana kau akan menjadi istriku. Tanda petik. Si gadis dengan ginguk menjawab, Coa Ong, kau jangan terlalu mendesak padaku. Nanti, apabila suteku kembali akan kuadukan perbuatanmu yang kasar terhadapku, baru kau nanti tahu rasa dihajar oleh suteku. Siancu, kasihanilah padaku yang menanggung rindu sekian lamanya. Kalau kau menolak cintaku, besnar-besnar kau sangat kejam cintaku yang bercesar terhadap dirimu akanku bawa mati dengan penasaran sekali. Coa Ong, bukannya aku kejam padamu, sekarang belum sampai waktunya perjodohan kita, kalau dipaksakan, kita nanti bisa menemukan kesulitan. Bagaimana aku bisa tahu hal demikian? Kau berjodoh denganku setelah aku menjadi janda. Oh, kenapa begitu? Siapa lelaki itu yang akan menjadi pasanganmu? Aku tidak bisa mengatakan, sebab itu adalah rahasia alam. Kuein yang mendengar percakapan mereka menjadi terkejut. Ia tidak menduga kalau dua manusia itu adalah siluman ular. Si pria adalah Coa Ong yang menculik dua gadisnya Yap Chung Chu dan yang wanita adalah sucinya, penjaga gua maut. Bila dilihat Coa Ong ada demikian mendesak, terang Coa Ong sangat mencintai sucinya itu. Semakin tertarik hatinya Kuein, maka ia mendengarkan lebih jauh pembicaraan mereka. Terdengar Coa Ong berkata penelah, Sian Chu, sampai kapan aku harus menantikan kau untuk menjadi isteriku? Kau harus menanti sampai tiga tahun, sejak pertemuan kita ini. Harap kau bersabar, setelah mana kita bisa hidup sebagai suami istri dengan tidak menemukan kesulitan apa-apa. Kau jangan cemburu, sebab sudah ditakdirkan aku harus berjodoh dengan manusia dulu, baru aku berjodoh dengan kau. Coa Ong termanggu-manggu mendengar perkataan Sian Chu. Di lain pihak, Kuein pun berpikir, siapa manusianya yang akan menjadi jodohnya Sian Chu, sebelum Seng Suci berjodoh dengan Coa Ong? Sian Chu, ini tidak benar. Kuein dengar pula Coa Ong berkata, Aku sangat merindukan kau, bagaimana aku harus menanti begitu lama? Kau jangan terpesa gaisa, ini untuk kebaikan kita bersama. Kalau kita memaksakan jodoh kita, kita tidak akan terhindar dari hukuman alam yang mengerikan. Hukuman apa itu? Kematian yang mengenaskan. Coa Ong terkejut. Ia menatap Bue aja Sian Chu yang cantik jelita. Perayawakan badannya Sian Chu tidak berjauhan dengan Bue Eh Yang, serba padat dan kencang menciurkan. Ia mengenakan pakaian warna biru muda dengan pelat putih bagian lehernya. Rambutnya di kondi tinggi mancung di mana tertancap setangkai kembang yang indah warnanya, sepasang anting-anting di kedua belah telinganya telah menambah kecantikannya hingga mempesonakan Coa Ong yang menatapnya. Sian Chu bersenyum-senyum melihat Coa Ong terpesona oleh kecantikannya. Coa Ong, kau mengagumi kecantikanku, bukan tanya si jelita. Coa Ong tidak menjawab ia hanya aanggukan kepala ketawa. Dan dananya Coa Ong seperti orang terpelajar, wajahnya yang cakep bagaimanapun tak dapat dilupakan oleh Sian Chu. Sepasang muda meli itu memang ada setimpalji kalau menjadi suami istri. Kue Eh Yang tiba-tiba terkejut melihat wajah Coa Ong yang mirip dengan ncinya sendiri. Ia jadi ingat pada hari itu ia dikeroyok oleh orang-orangnya Yap Chung Chu lantaran dikira ia adalah Coa Ong. Ia baru percaya tuduhannya mereka itu benar, karena wajahnya mirip sekali dengan Coa Ong. Tampak Coa Ong mendekati si gadis tangannya memegang tangan Sian Chu yang halus dan digenggamnya penuh rasa rindu. Sian Chu, apakah kau tidak kasihan kepada ku? Keluh Coa Ong seperti memohon. Aku kasihan kepadamu, makanya aku barusan bicara belak-belakan, sahut Sian Chu. Aku harus menanti tiga tahun, sama juga aku terhukum menantimu. Sian Chu. Apa boleh buat, sebab itu untuk keselamatan kita berdua? Sian Chu, kau sangat cantik, mana bisa aku menanti sampai? Begitu lama, kata pula Coa Ong, seraya tangannya menarik tangan si gadis. Dalam sekejap saja Sian Chu telah berada dalam pelukan Coa Ong. Budak liar, kau jangan main-main terhadap Sian Chu bentaknya, seraya mendorong tubuh Coa Ong. Namun Coa Ong telah pererat rangkulannya, hingga mereka jadi berkutat karena Sian Chu ingin membebaskan dirinya, sedang Coa Ong ingin mendekat terus-terusan. Budak liar, kau tidak mengerti akan kata-kataku tadi? Kalau kau berani melanggar gurata nasib, jangan menyesal kau mampus siang-siang. Aku sendiri tidak ingin mampus siang-siang, lekas lepaskan diriku Sian Chu berkata seraya berontak-rontak keras dari pelukan Coa Ong. Kue In melihat sucinya hendak diperkosa menjadi marah, ia sudah hendak mencelat keluar dari tempat sembunyinya, tapi batal, melihat Sian Chu sudah dapat meloloskan diri dari pelukan Coa Ong dan lari kencang pulang ke goa. Coa Ong menguber, tapi sia-sia karena larinya Sian Chu ada lebih kencang darinya dan ketika ia sampai di Sin Coa Tong, ia hanya dapat mengawasi ke atas tebing sebab Sian Chu sudah melenyapkan diri ke dalam goanya. Coa Ong jerih untuk mengejar masuk ke dalam goa maut itu, maka ia hanya keluarkan desisan ular berkali-kali seperti memanggil keluar penghuni goa, akan tetapi Sian Chu tidak kelihatan muncul keluar ditunggu sudah sekian lamanya. Coa Ong terpaksa meninggalkan tempat itu. Diam-diam Kue In telah menguntip di belakang Coa Ong, yang pulang ke goanya. Kue In diajak jalan ke beberapa jalanan yang tidak diinjak manusia, melalui beberapa tikungan barulah sampai pada sebuah goa yang tertutup dengan batu besar dari luar. Itu adalah goa tersembunyi, pantasan tempoh hari Kue In dengan diantar oleh orang-orangnya Yap Chung Chu mencari goa Coa Ong tidak kedapatan, sebab letaknya di tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh manusia dan banyak gerombolan-gerombolan yang menyeramkan, hingga manusia takut lewat ke situ. Penaganya Coa Ong sangat besar, batu penutup goa yang demikian besarnya telah dikisarkan dengan mudahnya. Ia masuk dan batu itu dikisarkan lagi dari sebelah dalam, sehingga kembali mulut goa tertutup rapat. Kue In tidak ada niat untuk mengganggu Coa Ong, ia hanya perhatikan letak tempat goa itu, setelah itu, ia berlalu dari situ. Sebenarnya kalau ia mau menolong dua gadisnya Yap Chung Chu dapat ia lakukan tatkala itu, namun, ia tidak mau lakukan, karena pikir bahwa mereka adalah istri-istrinya Coa Ong yang menyerahkan dirinya dengan sukarlah. Ia kembali ke Goa Sin Coa Ong Untuk memberitahukan tentang kedatangannya kepada Seng Suci, Kue In telah mencabut serulingnya dan meniup sebuah lagu yang terkenal oleh ular raksasa penunggu goa. Suara seruling mengalun di pegunungan yang sunyi itu. Suasana malam membuat suaranya tambah nyata terdengar dan meresap ke dalam hati. Tiba-tiba dari mulut goa nongol sebuah kepala ular yang luar biasa besarnya dengan sepasang matanya menyorot seperti lampu bateri ke arah Kue In yang sedang duduk bersilah sembari meniup serulingnya. Dengan satu lompatan enteng, ular raksasa itu tahu-tahu sudah ada di bawah dan merayap menghampiri Kue In, segera juga si bocah telah dililit dan dijilati oleh Seng Ular seluruh wajahnya Kue In Dam saja, ia malah merasa hangat dililit oleh ular raksasa yang menjadi sucinya itu. Beberapa kali napasnya Seng Ular mendesis dengan lirih setelah puas menjilati mukanya Kue In yang sedang meniup seruling. Tiba-tiba seruling berhenti, Kue In masih dililit terus oleh Seng Ular Raksasa. Suci aku memenuhi janjiku untuk datang pula kepadamu, kata Kue In. Ular itu mendesis beberapa kali. Aku akan menemani Suci untuk beberapa lamanya dalam goa, bagaimana tanya Kue In, seraya balas memeluk ular yang besar hampir seperti gulungan kasur itu. Ular itu mendesis aneh dan segera menciumi lagi Kue In, seakan-akan kegirangan mendengar perkataan Kue In tadi. Suci, kau lepaskan pelukanmu, kalau kau terus-terusan begini, bagaimana sutemu bisa pergi ke goa menemui kuburan suhu? Ular itu mengerti akan kata-kata manusia, pelan-pelan lititannya mengendur dan Kue In dapat bergerak pula. Dengan beberapa kali lompatan saja ia sudah mendekati goa, dari mana ia anjot tubuhnya mencelat dan menplok di tepi goa. Seng ular yang kehilangan sutenya telah mendesis seperti marah, ia juga merayap dan menyusul sutenya yang telah melenyapkan diri ke dalam goa. Dengan enteng sekali ular raksasa itu telah apungkan tubuhnya dan menplok di tepi goa, akan kemudian menyusul masuk di mana Kue In kedapatan sedang berlutut di depan kuburannya Kong In Sian Jin, gurunya yang telah menurunkan pelajaran It Sin Keng. Su Hu, terimalah hormat Te Chu yang kembali datang menyambangi Su Hu, terdengar Kue In telah berkata-kata di depan kuburannya Kong In Sian Jin. Te Chu berniat tinggal beberapa lama dalam goa ini dan ingin mengapalkan lebih dalam It Sin Keng, harap Su Hu memberi izin kepada Te Chu. Mohon Su Hu memberi banyak petunjuk kepada Te Chu untuk perjalanan hidup Te Chu terlebih jauh. Perjalanan yang sudah Te Chu temui, banyak kegagalan gadis-gadis yang telah menjadi calon istri Te Chu semuanya telah lolos dari tangan Te Chu. Mohon selanjutnya, Te Chu dapat petunjuk Su Hu menemukan jodoh Te Chu sebagai kawan hidup Te Chu. Setelah mengaturkan hormat kepada Su Hu nya, Kue In lantas bangkit dan menghampiri dinding goa di mana ada lubang tempat menyimpan buku mujijat, It Sin Keng. Dengan menggunakan caranya dulu ia pertama kali menemukan lubang rahasia itu, Kue In dengan mudah dapatkan buku di tempatnya. Ia keluarkan, lalu dibawa ke depan kuburan Su Hu nya, kembali ia berlutut dengan kitab mujijat ditaruh di dahinya, ia kembali memohon izinnya Sang Guru untuk meyakinkan pula It Sin Keng. Setelah itu, ia kembali ke tempat Kongden San Jin bersemedi, ialah sebuah dipan batu yang sangat dingin. Dan kalau diduduki, Kue In yang sudah biasa, tidak merasakan kedinginan pula, ia duduk dan mulai membuka lembaran-lembaran kitab yang ia masih perlu apalkan pula. Sejak itulah ia mulai tekun belajar dan memindahkan semua isinya kitab ke dalam otaknya yang cerdas. Sebagai mana biasa, si ular raksasa yang menjadi sucinya yang telah menyediakan buah-buahan saban hari untuk Kue In Tangsel perutnya di waktu lapar Kue In paling suka belajar. Maka setelah kembali ia berhadapan dengan It Sin Keng ia telah melupakan segala galanya dan pikirannya dipusatkan kepada kitab ajaib itu. Tentang sucinya telah bisa mengubah dirinya sebagai manusia, sebagai gadis cantik jelita, sama sekali dilupakan oleh Kue In. Apalagi tentang Bue E Hyang, Eng Lian dan Leng Xiong yang telah menyakiti hatinya, sama sekali ia tidak pikirkan. Hanya kadang-kadang ia teringat akan ibunya dan ayahnya yang ada di Coakok. Pikirnya, mereka tentu mengharap-harap akan pulangnya ia ke Coakok. Ia berjanji, manakala ia sudah beberapa lama bertara dalam goa itu, dan menjadikan dirinya seorang jago tanpa tanding berkat pertolongan It Sin Keng, ia menjemuk ayah di dao ibunya di Coakok. Demikian tekun Kue In meyakinkan It Sin Keng, hingga beberapa bagian yang belum masuk betul dalam otaknya, sekarang sudah dapat diapalkan dengan baik dan tercatat dalam otaknya, hingga Kue In sangat kegirangan. Pada suatu malam, cuaca ada gelap. Angin pegunungan meniup dengan santer dan menghembus masuk juga ke dalam goa. Kue In dikala itu tengah bersemedi dengan badan telanjang, hanya mengenakan celana pendek saja. Itu kebiasaan Kue In, di waktu bersemedi, badannya hampir telanjang bulat. Ia tidak merasakan kedinginan, meskipun ia duduk di atas depan batu yang hawanya sangat dingin seperti es. Tiba-tiba ia rasakan wajahnya dan badannya disentuh-sentuh oleh barang halus. Ia tidak menghiraukannya sebab ia pikir yang mengganggu itu adalah sucinya. Kebiasaan Seng Suci suka mengganggu tengah ia bersemedi, seakan-akan kesepian ingin ditemani. Bukannya sekali dua kali badannya kena dililit oleh ular raksasa itu dan wajahnya kuein dijelati tengah kuein bersemedi. Maka, kali ini ada barang halus yang menyentuh-nyentuh wajah dan badannya, ia tidak hiraukan. Namun, pelan-pelan ia jadi merasa aneh, sebab sentuhan itu bukannya bauan ular, tapi seperti tangan manusia yang mengusap-usap wajahnya, ia heran saja, tengkuknya dan badannya yang lain juga terasa hawa hangat dari benda yang menyentuh itu. Tiba-tiba saja saat itu ia membayangkan satu gadis jelita di depannya ialah Seng Suci yang telah berubah menjadi manusia dan sedang bercakap-cakap dengan Cho Aung. Dalam wujud manusia, Seng Suci benar-benar sangat cantik dan menggeirahkan tubuhnya yang serba padat dan kencang seperti encih yangnya. Tidak baik kalau ia main-main dengan Seng Suci, maka seberapa bisa bayangan Seng Suci dalam wujud manusia yang berbayang saat itu dikelopak matanya ia usir pergi. Namun, diusir bagaimana juga, kelihatannya si cantik tidak mau pergi, malah saban-saban bersenyum genit ke arahnya, hingga kuein berdebaran hatinya. Bau harum berbareng telah menusuk hidungnya. Selaka pikirnya. Suci datang menggoda, bagaimana aku mengelakannya? Sementara itu ia rasakan jidatnya disentuh benda lunak dan halus, bau wangi makin menusuk hidungnya, hingga kuein tak berkuasa untuk memejamkan matanya terus. Pelan-pelan. Dibukanya, astaga, benar saja si jelita di dekatnya tengah mencium jidatnya. Kau siapa? Nona tanya kuein tiba-tiba, hingga si jelita jadi kaget, lekas lompat mundur, tapi ia berdiri dengan paras berseri-seri ke arah kuein. Aku adalah penghuni dari Guava tidak jauh dari sini, jauh si jelita. Aku kebetulan lewat sini, aku dapatkan kak sedang bersemedi. Kau ada sangat cakep dan gagah maka aku telah mengganggu kau tengah bersemedi, harap kak suka maafkan. Kuein kenali si jelita adalah sucinya tapi ia berlagak pailon. Tengah malam Nona datang ke sini menemui seorang pemuda, apakah tidak takut nanti orang menceritakan tentang kejelekan diri Nona berkata kuein. Aku tidak perdulikan cerita orang, asal hatiku menghendaki apa-apa tidak seorangpun yang dapat mencegahnya, sahut si gadis ayu seraya mengerlingkan matanya. Kuein memuji gadis di depannya benar-benar cantik, melebih tiga gadisnya yang ia kenal, cuma sayang ia adalah sucinya, ia tidak berani kurang ajar. Kau menghendaki apa datang kemarin tanya kuein. Aku kesepian, ingin aku ditemani kongkong, sahut si jelita. Nona siapa namanya tanya kuein, geli dalam hatinya melihat seng suci main sandiwara di depannya. Aku bernama si Ancu, sahut si jelita sambil ketawa manis. Ia menghampiri kuein, tiba-tiba saja merangkul, dan berkata, kau tanyakan orang punya nama ada apa sih? Kuein hendak berontak dari rangkulan si jelita, tapi bau harum yang menusuk hidungnya telah menimbulkan perasaan aneh, ia jadi segan berontak, malah jadi senang ketika hidungnya si cantik yang bangir menggesek-gesek pada pipinya. Kenapa kau tanya nama orang, ada apa sih? Kenapa kau tidak menyahut si jelita berbisik di telinga kuein seraya bibirnya yang halus mengecup pipi kuein? Bergejolak hatinya kuein. Ia tidak mengerti, kenapa mendadak lemah hatinya menghadapi gadis di depannya? Ia sudah tahu gadis itu adalah sucinya, kenapa ia tidak mau melepaskan diri dari rangkulannya? Aku menanyakan namamu kepingin tahu saja, jawah kuein ketawa. Namamu sendiri, siapa tanya si jelita tanya, seraya melendot pada badannya kuein yang kokoh kekar. Aku bernamain si kuein, sahut si bocah. Bagus namamu itu, sekarang kau sudah tahu namaku, aku juga mau tahu berapa umurmu sekarang tanya suancu. Umurku sekarang sudah masuk 20 tahun, sudah tua, kuein berkelakar. Hihihi, tertawa si jelita. Baru umur 20 dikatakan tua, aku sendiri sudah umur 23 tahun, apakah tidak lebih tua darimu? Kuein senang dapat bercakap-cakap dengan sucinya dalam wujud manusia, diam-diam ia berjanji tidak akan main gila dengan sucinya itu. Kalau begitu, aku harus panggil Nci Sian Chu padamu, bukan kata kuein. Sukanya, mau panggil adik juga boleh, sahut si jelita ketawa manis. Ah, mana boleh panggil adik, sebab Nci Sian Chu lebih tua 3 tahun dariku. Perempuan lebih tua 3 tahun apa salahnya kalau kita lewatkan malam sunyi ini dengan bersenang-senang, kau pikir itu apa tidak baik kata Sian Chu rada melantur. Kuein heran. Ia menegasi, apa maksudnya dengan perkataan Nci tadi? Mudah saja dipahami, asal kau mau bukan? Kau sudah dewasa, untuk apa menanya lebih terang tentang maksudku jawab Sian Chu seraya bersenyum manis. Senyuman memikat seperti yang diperlihatkan oleh Sian Chu benar-benar membuat kuein seperti terbang semangatnya, belum pernah ia lihat senyuman itu dari Bwee Hyang, Eng Lian maupun Leng Siong, tiga gadisnya yang terkenal cantik. Ingin ia mengelakkan pikiran gila menghendaki sucinya, namun, ia tidak berkuasa ketika kembali Sian Chu dengan manja merangkul dan berbisik. Adik In, kau tidak mau perdulikan Nci Mu yang sudah menanti. Kuein sadar bahwa tidak baik ia melakukan perbuatan gila dengan sucinya, maka seketika itu ia hendak mendorong tubuhnya Seng Suci yang telah menempel padanya, tapi tiba-tiba Sian Chu telah meremas tetenya Kuein yang kiri. Entah kenapa maksud Kuein yang hendak mendorong tubuh si cantik, kelihatan jadi berbalik merangkul, bertubi-tubi ia mencumi Sian Chu hingga si cantik kelihatan kewalahan. Entah menggunakan ilmu apa si cantik, sebab begitu tetenya kena diremas, Kuein rasakan tiba-tiba napsu berahinya merangsang sekonyong-konyong. Maka ia tidak berkuasa lagi. Mengendalikan dirinya, ia lampiaskan napsunya itu dengan mencumi Sian Chu begitu rupa dan membuat si cantik kewalahan.